Salam Jemaah Tuhan. Puji Tuhan kena diberi penghormatan untuk memberi dorongan bagaimana menjalani kehidupan di saat menghadapi pergolakan hidup. Sekarang dunia digoncang dengan pergolakan COVID-19. Baru-baru ini kita dihibur dengan penemuan vaksin. Tetapi terlalu awal untuk menyatakan bahwa suntikan ini selamat digunakan. Ditambah lagi pergolakan politik negara kita yang tidak stabil menambah keresahan kepada rakyat dan mungkin mengakibatkan ekonomi negara merosok. Yehuda juga mengalami hal yang sama sehingga Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menghibur mereka di saat mereka mengalami pergolakan hidup. Kalau kita lihat Yesaya fasal 39 berakhir dengan berita pasti dari Tuhan yang membawa kehancuran kepada masa depan umat Tuhan yang diam di Yehuda. Fasal 39 ayat 6 berkata Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istana yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Keturunanmu menjadi sida-sida di istana Babel dan rakyatmu akan menjadi tawanan demikian firma Tuhan. Ini bererti kehidupan penghuni Yerusalem hidup dalam masa depan yang hancur dan gelap. Pada masa pergolakan inilah Yesaya fasal 40 datang kepada Nabi Yesaya untuk menghibur mereka yang sebentar akan ditawan ke Babel. Nabi Yesaya menghibur umat Tuhan dengan mengatakan kebenaran ini. Segala sesuatu adalah dalam pengawalan Tuhan Allah yang berdaulat. Yesaya mulai menghibur mereka dengan menyatakan kedaulatan Allah Israel berbanding dengan beberapa perkara. Kalau kita lihat dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-17 Allah Israel berdaulat atas bangsa-bangsa. Ayat 18 sampai 20 Allah berdaulat di atas patung-patung. Ayat 21 sampai ayat yang ke-24 Allah berkuasa di atas penguasa-penguasa dunia. Dan ayat 25 sampai ayat yang ke-26 Allah berkuasa di atas cakrawalah ataupun ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kalau Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu maka dia sanggup menopang umatnya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28 di sini kita melihat sungutan iman umat Allah. Iman umat Tuhan yang diam di Yehuda dicabar dengan keberadaan pergolakan yang mereka lalui. Ya mereka tahu bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Tetapi di saat mereka melalui pergolakan hidup seolah-olah Allah mereka itu tidak memihak kepada mereka. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-27 mereka mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan haku tidak dipedulikan Allah. Seolah-olah mereka itu dipinggir oleh Allah seperti anak yang bosan kepada mainan. Apakah iman kita dicabar di saat kita melalui pergolakan yang sama? Di saat kita melalui pergolakan hidup kita datang kepada Tuhan dan merasa seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Di saat kita melalui pergolakan hidup kita datang kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa kita. Sehingga akhirnya kita menuduh Allah itu tidak adil kepada kita. doktrin Alkitab tentang kedaulatan Allah yang mengawal segala keadaan sukar kita fahami. Saya akan memberi contoh-contoh di mana kita melihat doktrin ini. Tuhan yang berdaulat yang mengawal segala keadaan membiarkan Asur menyerang 10 suku Israel Utara dan membawa mereka kepada pembuangan. Dan Allah yang sama juga mengutus melekatnya untuk membunuh 180 ribu Askar Asur yang dipimpin oleh Raja Sanherim ketika mengepung Yerusalem. Kalau kita lihat dalam fasal 37 ayat 36. Kemudian daripada peristiwa ini Allah yang sama juga yang berdaulat mengawal segala keadaan membiarkan Babel menyerang Yehuda dan membawa mereka ke pembuangan di Babel. Dan Allah yang sama juga membawa mereka pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan Jerubabel Ezra dan Nehemiah. Tuhan yang berdaulat yang mengawal segala keadaan membiarkan pada hari yang paling gelap dalam sejarah dunia. dimana umat manusia bersepakat untuk menyalib Yesus anak Allah dikawisalib. Dan Allah yang sama juga yang berdaulat yang mengawal segala keadaan dalam sejarah dunia dimana Yesus bangkit dari kematian sesudah tiga hari. Tidak ada perkara terjadi dalam sejarah dunia yang kita lalui dalam hidup ini yang di luar pengetahuan dan pengawalan Tuhan yang berdaulat. Doktrin kedalatan Allah yang mengawal segala keadaan susah difahami sehingga menjadi misteri bagi kita. Kita lihat respon Allah kepada sungutan Yehuda. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13 disini kita katakan ayat 13 mengatakan siapakah dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petujuk kepadanya sebagai penasihat? Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-28 dia adalah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke-ujung ia tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Kalau Allah itu adalah Allah yang sama dia yang dapat membebaskan dan memulihkan keadaan kita. Di saat kita tidak mengalami ataupun tidak memahami kedalatan Allah yang mengawal segala keadaan kita diminta supaya beriman dan diam tenang di bawah kedalatan Allah yang mengawal segala keadaan. Apa-apapun terjadi baik atau buruk senang atau susah semuanya itu bukan kena kebetulan tetapi semuanya itu dituntun dan dikawal oleh tangan Tuhan yang berdaulat yang mengawal segala keadaan. Kalau Iban kita berakar dalam kebenaran ini maka jiwa kita akan mendapat ketenangan dan penghiburan di saat kita menghadapi pergolakan hidup. Apakah pergolakan hidup yang dunia yang negara kita yang keluarga ataupun secara pribadi kita alami membuat kita merasa Tuhan tidak memperhatikan kita sehingga kita merasa Tuhan telah melupakan kita sehingga kita menuduh Allah bahwa Allah itu tidak adil kepada kita termah Tuhan mengatakan orang yang beriman dan berharap kepada Allah yang berdaulat dan yang menguasai segala keadaan akan mendapat kebebasan dan pemulihan kita lihat dalam ayat yang ke-29 mengatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya ayat 30 mengatakan kalau kita menantikan dengan iman untuk Allah bertindak saat menghadapi pergolakan hidup mereka diberikan kekuatan baru mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari-berlari dan tidak menjadi lesu mereka berjalan dan tidak menjadi delah biarlah sedikit dorongan ini mendorong kita untuk hidup dalam kemenangan di atas pergolakan kehidupan Amen Terima kasih